Terdengar seruan balas dendam di tengah prosesi pemakaman pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Kamis 1 Agustus 2024. Seruan itu salah satunya datang dari Ketua Parlemen Konservatif Iran, Muhammad Bager Galibaf. Galibaf mengatakan, Iran akan melaksanakan perintah pemimpin tertinggi untuk membalas dendam Haniyeh. Menurutnya, balasan itu akan dilakukan pada waktu yang tepat. Selama prosesi pemakaman, TV pemerintah Iran menampilkan peti mati Haniyeh dan pengawalnya ditutupi bendera Palestina. Pada kesempatan itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Kamanei memimpin doa untuk Haniyeh menjelang pemakamannya di Qatar. Ribuan orang tampak membawa poster Haniyeh dan bendera Palestina untuk mengikuti prosesi pemakaman di Universitas Teheran. Kematian Haniyeh sendiri telah diumumkan sehari sebelumnya oleh garda revolusi Iran. Dikatakan bahwa Haniyeh dan pengawalnya tewas dalam serangan di Iran pada Rabu 31 Juli 2024 pukul 2 dini hari. Hal ini terjadi beberapa jam setelah Israel menargetkan dan membunuh komandan utama Hezbollah Fuad Suker dalam serangan balasan di Beirut, Libanon. Iran pun menyalahkan Israel atas tewasnya Ismail Haniyeh. Sebab hal ini bisa meningkatkan kekhawatiran meluasnya perang Israel dan Hamas di Gaza. Akan tetapi Israel menolak berkomentar soal tewasnya Ismail Haniyeh. Diketahui Ismail Haniyeh ada di Iran dalam rangka menghadiri upacara pelantikan Presiden Masaud Peseskian. Presiden Iran Masaud Peseskian dan Kepala Kops Garda Revolusi Iran, Jenderal Hussein Salami, juga terut hadir di prosesi pemakaman Ismail Haniyeh. Terima kasih telah menonton!